itu ada kese-kese gitu ternyata bukan orang kita teman-teman manusia sosok mahluk gede tinggi matanya itu yang bikin gua nggak mau lihat lagi tingginya seberapa besar tinggi teman-teman hampir sepohon yang gua lihat pohon sawit kalau nggak salah sawit atau sawit itu begini oke ini dulu nih udah nggak tahan tengah alang-alang lagi enak-enaknya ya kan ngedeng bis jalan temen lain termasuk gua nggak bisa ngomong apa-apa mobil nggak ada yang lewat jauh dari apa-apa coba pohon-pohon gede doang gelap-gulitan gelap-gelap banget ampunan jalan juga nggak ada tuh gelap banget bener-bener gelap mungkin orang-orang yang cinggul di sana juga barengan gua yang inget dia tahu kondisi kondisi di sana gimana gelap-gelap jauh dia mau gimana gue duduk di pinggir jalan itu ada satu jam satu jam gua duduk nggak ada mobil jangan motor malah nggak bakal lewat ada 3 4 4 5 5 6 jadi tahun 2012 waktu itu ada acara PON di tuan rumahnya bukan baru waktu itu gue lagi aktif-aktifnya bang jadi supporter sampai gue diajak sama koreo gue buat jadi kontingen DKI tetap tetapi ah bukan jadi atlet ya enggak masuklah gua kategori atlet jadi tetap jadi supporter lah tim support di sana tuh resmi dari Pemda dari Koni berangkat itu setiap korwil ada perwakilan dari kebun jeruk pokoknya setiap korwil ada perwakilan beberapa orang kalau nggak salah cuma lima orang satu korwil kuotanya gue Cahaya Cawang Bang Abbas si Bang Abbas dulu ya korwil gue buat dulu itu sampai kita kumpul di lebak bulus kalau salah berangkat 12 bis kalau nggak salah 12 atau 15 bis itu setiap bisnya itu ada aparat yang awal kita ada beri karena ajatnya DKI ya bawa nama DKI ya kan pasti paling wah lah pengen lihat orang iya berjalanan kita pertama kita lewat tol Jakarta Merak ya kita Merak sampai di pelabuhan tuh asik tuh kita naik kapal laut ya kan sambil tunggu bukar apa bukar muat ya tuh banyak anak-anak pantai itu pada kain-kain kain-kain ah pas banget nah dit gua kan nggak pernah punya dit gede dit recen gua banyak gua lempar deh tuh nyebur ntar tunggu di reken gue lempar lagi nyebur tuh indah banget pokoknya Merak bakau tuh jalurnya masih mantep banget dah 2 jam setengah kita di kapal laut nyampe lah bakau ini dari situ kita lanjut perjalanan perjalanan lewat jalur lahat kalau nggak salah lintas timur ya timur atau tengah gitu ya pokoknya lewat lahat lahat Jawa Palembang Jambi itu di lahat lintas lintas kita berhenti makan siang makan enak pastinya ya makan enak lah udah disiapin sama rendah sampai terus kita berjalanan itu sepanjang jalan yang kita lihat tuh karet pohon karet pohon sawit pohon karet pohon sawit itu aja tuh dua hari dua hari perjalanan Jambi lapas di kita saat itu lintas selatan tuh ada kejadian agak kurang enak juga sih tuh ya ban pecah gua baru tahu kalau jalur itu tuh nggak semua orang berada lewat masih inilah apa ya masih banyak ah semacam kayak itulah sampai supir bis aja nggak berani pen pecah satu ban belakang tuh belum pake 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 bannya pecah satu kan tapi masih bisa jalankan sama bis itu nggak berani berhenti padahal kita konvoy ada aparat juga tetep-tetep jalan di gas nunggu nyari res area iya sampai di res area akhirnya kita benerin ban kan tuh nah ketemu oknum oknum ada oknum yang jago yang berseragam kan lihat plat B mungkin kita pake sewa dulu bisnya plat B semua dia enggak tahu kan yang dibawa anak macan semua kita ya telah jalur enggak tahu uang apalah ya anak-anak ada yang denger nggak terima abis lah keos tuh keos borong di res area nih ya 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 mungkin tuh kalau si oknum itu lihat video ini biar jadi instap lah jangan sembarangan sama anak Jakarta itu cuma lewat jangan dipalak padahal di dalam bis lo ini ada aparat pun ngikut wah gila ngikut keos ya iyalah wujud gila 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 turun semua ok iji tontonan warga sana lah cuma nggak ada yang berani akhirnya mengurus pada turun semua udah 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 jalan lagi oke berlanjutlah kita jalan kalau nggak salah ya tuh berhenti di berhenti lagi di Padang Donau Singkarak Oke Padang nih karena gue belum terima gaji ya gue juga ongkos minim ya yang pada di rumah makan Tuhan makan makan tetap kita dapat cuma mau mandi udah mulai lengket kan tuh ya udah kita dapat padang mandi gue jalan ke belakang sadar diri gue punya duit gue nyari nih wah ada danau nih gue ajak beberapa orang temen-temen gue kan kita di dalam aja ya mandi di apa mandi di kamar mandi udah biasa kita cari yang beda ayo kita mandi mandi gue di danau itu sampo-sampoan seger lagi kan padahal sih gue karena nggak punya duit akal aja tuh biar yang nemenin gua gila jalan lagi lanjut udah sampai udah ini Riau itu kita disambut banget tuh sama disambut banget anak SD semua di pinggir jalan pakai bendera merah putih mungkin itu udah di ini ya udah di siapin koordinasi nama warga sana ya apa pengurus sana ya tuh kita disambut seakan-akan kita udah kayak atlet kita gini gue di bis ya kan orang Jakarta mungkin pikiran dia nggak atlet kali dikawal kan sampai lah tem ya disitu kita di pecah-pecah tuh ada beberapa pilihan karena itu yang kita dukung banyak beberapa cabang olahraga atletik bola semuanya ada pon kan waktu itu dukung mana DKI untuk atlet-atlet DKI gua cuma di baseball basket volley jadi ada lima cabang olahraga oke 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 ya alhamdulillah juara semua disitu wakilnya iya nah nah sampai lah kita di vila kan gila ya bagus dua vila itu besar banget sih untuk ukuran supporter gua baru ya Hai gua ngerasain banyak turtana itu istimewa lah Oh itu buat ukuran supporter paling mewah lah ya Cuma memang karena di sana juga masih desa banget ya jadi akses ke sana sini aja teman yang jauh dari warung segala macam jauh lah kita harus jalan kaki jauh walaupun makan dia disediain tapi kan kita ngerokok warung jauh ada anak-anak pengen nyewa ojek buat warung cuma karena gue biasa jiwa bolang kan gue pengen jalan setiap malam gue jalan depan nyari air apa kan nah itulah ketemu pagi-pagi gua udah siap dengan atribut semua yang udah disediakan Oh udah disediakan semuanya nih iyalah oke oke nyuci baju aja di laundry waktu itu nggak nyuci baju itu lah DKI keren nah udah siap sudah siap semua kita jalan oke bagi-bagi tuh ada yang ke Dumai kuansing yang bola ada yang ke panam-panam kalau nggak salah nama daerah ya gua lupa juga gua pertama ke baseball ketemu sama Jawa Barat Wah terutuh disitu tem Jawa Barat ini Jawa Barat Bandung nah lu tahu kan kayak gimana kita kalau ini dulu ya ya agak ini dikit lah atmosfernya keberasa gitu sama-sama kita nonton bola ketemunya Jawa Barat padahal itu tapi nggak sampai ribut sih ya tapi atmosfer itu kita nggak ducain semuanya itu bener-bener lebih dari ini walaupun baseball tuh nggak harus teriak terus ya harus nyanyi terus ada jeda-jedanya ya kita boleh bersuara tapi seru disitu aduk kreatif ya tetep lah anak Jakarta nggak ada mau kalah seri aja Onggah apalagi kalah ya kan asli 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 berlanjut terus sampai ketemu di final itu cabang olahraga voli basket basket kalau nggak salah nggak tahu final tahu perempuan final ketemu sama Jawa Timur Jawa Timur itu yang anak-anak perempuan naik Surabaya di situ agak iri dikit tuh gimana gimana tuh gua pas selesai pertandingan gua keluar pejalan ke bis habis nyari-nyari oleh lagi kan nyari-nyari jajanan sana lah gua ketemu sama beberapa orang di bawahnya gua nyanyi disitu gua penyanyi di Jikmania kita saudara 5 menit aja gua kabur langsung cabut gua kenapa emang nggak tahu gua ngilu gua kecil-kecil banget gua beberapa orang gua tempat gua banyak banget habis di dalam juga panas kan suasananya gua cabut nah pas dalam situasi kondisi pertandingan gimana tuh kondisi panasnya kayak gimana panasnya sih yang karena bukan kita nggak dukung bola sih ya kita cuma ngadu kreatif aja cuma agak-agak pisau dikit agak ini dikit lah ya biasa lah supporter tapi masih dalam torridor aman lah kondusif baik lagi lah kita setelah itu ke Pila Pila ya kita seperti biasa nah seminggu seminggu sekali terima gaji oh dari DKI ini ya Iya turun gaji itu di luar semua-mua oke terima gaji biasa lah namanya anak muda kan gua masih muda dulu sekarang masih muda sih maksudnya masih bujang belum ada yang gua nafkahin ya kan iya gua pengen coba-coba ini tuh tanpa si jin koril ya ini kebadungannya gua sendiri jadi seorang waktu gua dulu gua cabut tuh megang duit gede kan gajian seminggu sekali wah lumayan nih gue jalan kesalahan diskotik lah lo udah diskotik ada disana ya gitu lah namanya diskotik kan balik habis atau gua di tegur koril lu mah aja gue izin-izin gini-gini gini-gini ya Bang maaf Bang gitu aja ya kan kita mayang anggota kita salah lagi maaf Bang cuma di depan Bang nah sampai besok ya kayak begitu terus lah setiap 5 gaji setiap 5 gaji pasti gua kayak gitu sampai gua pulang cuma gua aja mungkin ya sama beberapa orang yang nggak bawa duit pulang karena habis karena habis buat gitu itu yang gua bikin gue nyesel ya yang lain pada pulang bawa HP baru disana tuh banyak barang-barang ini tom kalau elektronik HP dulu BB itu masih mewah banget murah disana murah banget black market ya oh rewan dari Batam oke di situ ada penyesalan gua asli gua nggak megang duit ulang sampai gua minta sama temen yang gua bawa dari rumah nih kan gua dikasih jatah dua orang ya dari koril gua kan semuanya kuota per koril kalau nggak salah lima atau tujuh gua dikasih dua orang dong untuk aren gua ajak temen gua satu gue bilang dong gua pinjem duit dong apa jumlah duit lima puluh kan lu tahu ya lah dulu gua buat oleh-oleh nih buat emak gua dikasih sama dia gua buat di oleh-oleh lima puluh ribu harusnya gua mau di tiga juta lebih gua mau di cuma lima puluh ribu pulang nah itu alhamdulillahnya kita juara juara umum disana semuanya tuh iya juara umum keren keren enggak semua cabang kita menang sih tapi intinya kita juara umum disana oke juara umum ya kita itu sebagian udah ada yang pulang karena pokoknya setengah dari rombongan itu 15-12 bis setengahnya udah pulang temen karena karena pertandingan udah selesai oke ada yang nahan setengahnya masih ada 12 pertandingan yang harus kita ini kan kita dukung ya itu kita masih nahan sampai kita jalan pulang itu di pulang ini ya inilah yang agak gue apa ya bikin gua inget terus mungkin inget ada kangen ada tapi serem banget sih kalau menurut gua kayak gimana tuh pas perjalanan pulang itu kita ya sama ya rutenya ya lewat jalurnya cuma ketemu di hutan Sumatera di lintas Sumatera itu malem oke karena malem ya gua kondisi gua kurang ini kan karena kenakalan gua berhenti lah tuh bis untuk pas banget gua sadar-sadar aduh gua udah nggak tahan nih gua ngelihat di samping gua ada botol air mineral segini kan wah bisa nih cukup nih buat gua cebok ya kan gua turun gua turun ada beberapa orang tapi karena gua bukan ngeberhentiin ya mungkin bisa juga nggak supirnya juga malem nggak ngeliatan ya kan nggak tahu berapa orangnya turun gua ada izin sama samping tempat apa tempat duduk gua nih temen gua dong gua mau turun gua udah nggak tahan up up lah tengah alang-alang up lagi enak-enaknya ya kan ngeden bis jalan tem yang lain udah masuk gua nggak bisa ngomong apa-apa cuma mobil nggak ada yang lewat jauh dari apa-apa cuma pon-pon gede doang gelap-gulitan gelap-gelap banget ampunan jalan juga nggak ada tuh gelap banget bener-bener gelap mungkin orang-orang yang cinggung disana juga barengan gua yang inget dia tahu kalau dia kondisi disana kayak gimana gelap-gelap banget jauh aku udah pengukiman gua duduk di pinggir jalan itu ada hampir satu jam oh gila satu jam gua duduk nggak ada mobil jangan ah motor mah nggak bakal lewat dah mobil aja nggak ada yang lewat lalu gede gue gede lintas Sumatera tuh sampai gua jalan ke kiri nggak ketemu-ketemu gua balik lagi ke kanan gua lama itu pokoknya lama batem berapa jam ya sampai subuh sih tuh sebelum subuh tuh jempat gua juga nggak bawa hape nggak bawa jam kan bayangan gua aja tuh ada suara ngaji jempat nih gua cari titik suara itu tem gua ke arah balik jalur balik ya gua kalau jalur balik iya jalan lah gua terus jalan-jalan nggak ketemu-temu nih mako ketemu malas rosa-rosa-rosa-rosa apaan tuh mau bikin gua babi ya kan ke babi ujalan aja sambil rasa takut sipar ya Allah mahtoma kayak nangis juga gua nggak bisa nggak bisa percuma nangis kadang dengerin nautan iya di situ gua ketemu pohon gede Tom itu ada keresek-keresek itu ternyata bukan orang kita teman-teman manusia sosok mahluk lah gede tinggi matanya itu loh yang bikin gua nggak mau ngeliat lagi tingginya seberapa besar deh tinggi tem hampir sepohon yang gua lihat pohon sawit kalau nggak salah sawit atau sawit oke tuh begini nih gua lari sekenceng-kencengnya gua ternyata emak tolong emak maapun gua lari si bar lari terus gua lari kembali lagi kan ke arah sana ya itu gua masih itu lari capean gua berhenti juga udah gua biasa keringet baju kolor gua nyekir waktu itu ya nyekir gua nggak pake sendal enggak nggak pake sendal gua kebelet banget waktu gua turun itu acau tengah hutan ya Iya gue lari capean gua istirahat istirahat lah tuh gua ada pohon bisa gua nyender tuh empukan enak aku nyender gini gerak-enak terbang tem dari belakang gua bus wah gua nggak kebayang itu gua lari lagi tem teman baik lagi ke arah sana lagi tuh bukan kalau ya tentu ke sana lagi balik ikutin yang pertama gue lari ke sana bolak-balik aja dong lu enggak enggak gua jadi orang balik ke Jakarta karena gue takut ketemu yang tadi lagi kan ya gede oke 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 nah disitu gua sampai lah tem ketemu masjid sampai masjid itu ternyata enggak ada orang aja kosong yang gua lihat cuma ada kamar mandi itu jadi sasaran puku gua masih pengen keluar lagi karena gua mau tadinya mau dipon pisang itu gua udah nggak buah air tem gua cek bingung ya kan bukannya pipis kita buang air gede nah mungkin gua juga ngerasa karena gua buang air besar sembarangan kali ya dia ngerasa keganggu tuh di masjid itu tem ini masjid nih di sebelah sininya nih gua tempat dikit jalannya nih ini ada kawar mandi Oh jadi nggak nyatu sama masjid ya nggak nyatu dia agak pisah oke gua ke situ gua gua nggak pikir panjang gua bukan pengen sholat gua kawar mandi itu ya udah 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 ketemu masih gua dalam dulu seneng banget tapi ternyata disitu gua masih diganggu tuh mau main gede gede tadi masih diganggu masih nggak sampai kelar lagi gua berak gangguin kayak gimana tuh ya orang ada di inian gua kakinya gua nggak berani-berani ke atas keluar lagi gua buru-buru cuman gua disitu gua ngeliat sarung gua ambil sarung ini lu pas lari nih udah sempet cebok belum udah 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 buru-buru-buru cuman gua nggak tahu bersiap nggaknya yang penting cabut akhirnya ya cabut dari kamar mandi itu gua keteras pasjid ada keran di luar kebetulan gua ambil udu karena gua ngeliat ada sarung udu gua sholat baca yang sebisa gua ya kan dalam keadaan gitu sholat ya sampai lah tuh satu bapak nyamperin mungkin itu pengusmasi tetap penjaga ya itu gua kayaknya responnya kurang baik karena gua ganti gua mungkin lagu pikiran dia gua maling kotak amal ya wajar aja orang asing bahasanya juga beda kan bahasa sinema sana kan ditegur gimana tuh ah ini kamu siapa deh Oh aku bilang saya konten DKI Pak ngapain kesini saya ketinggalan bis rombongan Pak gua udah mata gua udah ngebeng udah tuh gua udah takutan udah panik segala macem saya ini Pak kalau nggak percaya Pak saya masih ada nempel Pak nih cuma ini aja ya bawa nih edikat saya nih Pak ini ada foto saya tuh nama saya tuh saya tinggal rombongan Pak tadi kebetulan saya lagi buang air di sebelah sana Pak jauh saya lari-larian Pak jadi ini Pak pertolongan nggak ada mobil yang lewat Pak akhirnya dia percaya juga tuh salat subuh jamaah lah gua selat-selat subuh gua dipanggil sama jamaah yang lainnya kayak di sidang gitu tem di pertanyaan-pertanyaan banyak lah pertanyaan-pertanyaan yang ke gua di terus gua bilang gini saya nggak gua di nggak bawa apa-apa Pak saya pakai color gini sendal jepit raya saya nggak punya nanti kita bantu ada ada nomor telepon nggak punya Pak HP saya di mobil saya juga nggak hafal nggak aktif juga di telepon karena kita gua dulu pakai HP ini ya Asia ya yang kemana-mana gua udah di gogo kalau belum nyampe tempat tujuan ya gua belum ada sinyal percuma juga gua hafal juga itu sempet bingung juga gimana ini gua juga pasrah aja kan tuh gua bisa nyuci piring gua mau yang penting gua bisa pulang mau ngapain kayak ngepelin mesjid ngechat mesjid seminggu yang penting gua bisa pulang aja karena mungkin pikiran di pikiran gua disitu tuh nggak mungkin gitu gua dijemput nggak mungkin karena satu satu informasinya nggak jelas ya informasi mungkin supir juga tuh nggak tahu berarti ya dimana tengah tahu hutang terus gimana tuh apa ya gue dikasih tahu nanti kamu kalau buat kereta hari ini kamu nggak keburu karena masih tiga jam di Sumatera itu kereta cuma dua kali lewat dalam satu hari kalau nggak salah ya pagi sama malam malam yang sekutip gua karena udah jam 4 jam 5 jam 5 itu setelah-setelah subuh jadi nggak keburu kata dia nanti kita bantu diokosin gila sampai segitunya ya itu karena kita masih ada identitas ya kita juga sopan lihat kita baik nggak ada macem-macem dibantu dan saat gua mau diajak ke rumah si pengurus masjid ini nih mobil datang tuh kalau kayak sekarang mobil buser lah ya penceng banget turun barang gede-gede kan itu ternyata tuh tuh hati gue langsung koril gua koril-koril yang lainnya pengurus lah pokoknya intinya ternyata masih inget sama gua balik balik dan disitu gua ngerasa salutnya sama pengurus DJ satu orang ketinggalan seribu mau nunggu ibarat katanya kayak begitulah itu gue nambis terakhir nungguin cuma gua doang satu orang anggota biasa ya bocah kecil ya kan kasarnya mungkin kalau di organisasi-organisasi lain udah ditinggal aja kali iya disitu gua salut banget gua ya walaupun gua diomelin ya disentil dikit kita koril gua ini ngobrol lah tuh sama antara koril gua sama pengurus pacit itu tuh bilang makasih gini-gini balik lah tuh gua diajak naik mobil di mobil tuh gua udah kayak ini aja gua apa tersangka tersangka di tengah-tengah duduk nih di tengah-tengah nih misalnya gue di sini iya bang maaf bang lu ngapa nggak bilang sama gua iya bang maaf bang tadi udah bilang bang abang tapi nggak denger ya gua udah gini aja lah disitu aja gua masih minta berhenti-berhenti terus gua pengen berak gue inget banget bang Abbas nyari-nyari pohon jambu jambu klutup obat juga gua dikasih tuh koril gua saking sayangnya mungkin sama gua ya saking pelatihannya gua dikasih pucuk daun jambu itu tuh yang bikin gua berak gua berhenti oh mujarab juga berarti? mujarab juga tuh oke darurat tuh itu ternyata tem dari tempat gua ketinggalan sampai titik ketinggalan ya sampai ketemu rombongan itu jaraknya sekitar 3 jam tuh wah kita bisa bayangin berapa jauhnya main jauh tanya tuh pengurus-pengurus itu masih inget semua kalau dia yang jemput gua iya sampai muter balik dia berarti ya iya sampai muter balik iya muter balik buat jemput gua doang iya 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 sampe di bakau eh sampe di bakau sampe di titik itu tuh di pom nyunggu gua tuh bis ada sekitar 6 bis tuh gua iya gimana ya kayak artis lah turun-turun itu artis korea kalau jaman-jaman sekarang katir iya 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 cuma ini dikata-katain gua terima aja disitu gua cuma terima aja ya sama abang-mabang eh gara-gara lu doang nih gua nungguin aturan gua udah nyampe bakau aturan gua udah nyampe sini gua disini ya 6 jam dia berarti kan nungguin ya bener bener bolak balik iya cuma nungguin gua doang udah siang disitu gua nyampe situ siang balik tuh akhirnya ah balik perjalanan pulang gimana ceritanya dong perjalanan pulang asik cuman kalo di bakau tuh perjalanan pulang asik di bakau gua pake diet yang 50 tadi kan satu-satunya diet gua yang tersisa gua beliin ya khas Lampung yang lain daripada gua hape beli hape beli apa gua cuma beli itu aja keripit pisang sampe kema gua alhamdulillah ya paling engga gua masih inget orang tua lah iya 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 jebrang lah kita Jakarta ya sampe Jakarta gua kembali ngerepotin temen gua minta ongkos buat pulang dari mana nih Jakartanya mana lebak bulus lebak bulus kembali ke titik awal iya balik lah tuh sampe rumah balik cuman mungkin itu apa ya kenangan yang gabisa gua lupa lah mungkin kayak korul-korul kayak Kang Debul Bang Abas terus setiap ketemu gua gua lagi di stadion nih gua buat temen gua nih lu kenal bugeng ga ini tuh orang gila itu gila gara-gara dia tinggal nengah hutan gua jadi pada repot semua nyari-nyari dia gitu aja sih sekarang jadi kayak gitu di lu markasin masih di lebak bulus masih di lebak bulus sekretariat rumah kedua gua itu lebak bulus Bang Abas juga masih buka warung disana ayah lu juga seringah ikut gua disana mbak mbak ya semoga tenang aja dalam sana mbak orang tua gua banget dan ini cerita lu tahun 2012 ya tahun 2012 dan lu perjalanan lu ke pon ini menurut gua gua juga tau waktu itu lu ke pon ya kan dan gua baru tau juga kalo lu ngalamin kejadian horor waktu di jalan pulang ini sebahkan cerita-cerita waktu lu tertinggal saat bu soya ini anjit gua baru tau gua nah gimana tuh menurut lu tanggapan kalo melihat dari sisi yang sekarang ini supporter sekarang sama supporter yang dulu tuh kayak gimana iya jelas ada beda ya temen ya perbedaan itu jelas cuma semakin kesini gua semakin seneng sih ya semakin dewasa bener iya semakin mengadu kreatif lah bukan lagi rasis kalo dulu gimana tuh wah dulu dulu gimana ya dulu ya gitu lu juga tau lah kalo tur gimana tuh banyaknya lempar jumroh apalagi kalo kita tur ke jawa ya kalo ke Sumatera gak terlalu lah oh jawa ya jawa nah waktu di jawa nih lu tur yang paling mengesankan bagi lu nih mengesankan lamongan pasar burung tuh langsung pasar burung lagi wah ini di lamongan waktu itu tur jawa timur ya jawa timur lamongan terakhir kopa oh bener 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 kopa di samsung gak salah itu iya kita tiga pertandingan disana nah itu gimana tuh menurut lu ceritanya waktu di tur lamongan tuh ah asik banget gila banget pokoknya kalo anak Jakarta berkabung kemana-mana itu dijamu banget dijamunya karena mungkin dia kerasa dia kesini kita jamu ya ya dijamu lah dalam hal apapun semuanya tempat tinggal juga disana ya iya mau kemana-mana tempat wisata kita dibonceng hmm asik lah pokoknya nah ini salah satu pengalaman untuk lu waktu di lamongan ya iya nah kita balik lagi ke perjalanan pon lu nih ini bisa terjadi adanya ee event yang dimana ma ya event yang dimana harus ada supporter itu dari mana sih geng dari Pemda DKI atau dari ini langsung dari KONI DKI oh dari KONI nya jadi gini tem setiap provinsi ini kan antar provinsi ya Pemprov ya itu tuh adu gengsi oh jadi gak disini doang di DKI tetep bawa disana pun kita ada orang wah buat ngedukung supporter DKI oh gitu ini adu gengsi antar ini nih kelasnya udah antar provinsi ini seluruh Indonesia seluruh Indonesia tuan rumahnya Riau ya Riau pada saat itu Riau oke iya nah itu berarti semua fasilitas disupport sama KONI KONI DKI dari apa aja tuh fasilitasnya geng fasilitas itu ya makan kita dijamin hmm makan oke makan oke selain makan tempat tinggal tempat tinggal pasti selain itu terus baju di laundry iya gak? oke atlet gua baju gua wangi terus wangi yang kemak dulu sekarang gaji 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 juga ya gaji yuhu parah ya gila ya adep cuma karena gua nakal kan disana kenakalan gua sendiri yang bikin gua nyesel sekarang mungkin gua gak mau ngulangin lagi gua pulang gak bawa apa-apa teman yang lain pada bawaan ya kan dari lu jelasin juga ya iya bener iya nah itu waktu di perjalanan eh nah itu waktu di acara event itu lu berarti mendapatkan gaji fasilitas segala macemnya dari KONI nih iya sampai lu kalau lu waktu lu ikut dulu mata lu min nih lu ini aja ke dokter kacamata pake kartu edicard lu oh langsung dapet kacamata walaupun bukan kenal disono ini dari edicard nih iya oh segitu nih langsung dapet kacamata gratis gila gila berarti dari makan sampai kesehatannya pun dijamin dijamin semua kokil nah ini setiap tadi kan lu jelasin setiap core wheel tuh punya apa namanya bagian masing-masing nih berapa orang di bawah ada kuotanya ada kuotanya bukan dari core wheel doang jadi ada kayak ormas-ormas di DKI itu dilibatkan oh ada berbagai kayak FKPPI atau apa gue lupa namanya itu ditarik-tarik juga berarti bukan supporter aja nih iya tapi tetep satu buat dukung disana malah dia banyak belajar dari kita tetep kota terbanyak itu dari DJ karena emang udah biasa tua ngedukung ya kan biasa kerjanya ngedukung nah itu oke ini di Jakarta berarti selain di Jakarta berarti ada kayak Jawa Barat nah itu supporter juga sama supporter juga yang melibatkan supporter dari Jawa Barat iya Jawa Barat ya cuman tetep kalau gue liat disana ya DKI paling nomor satu lah dari biang apapun iya paling banyak atau paling banyak DKI DKI ini jaman gubernur siapa sih waktu itu gubernur Paujibowo ah iya Paujibowo kayaknya saat-saat terakhir deh iya Paujibowo iya Paujibowo iya Paujibowo bang Foke iya Paujibowo bener iya Paujibowo dan ini juara ya kira-kira juara kita kita gak sia-sia itu Connie gak sia-sia merduit banyak buat kontingen segala macem juara event nasional terbesar event nasional terbesar nah itu kalo melihat dari fasilitas di beberapa tempat-tempat olahraga itu kan berarti kan baru ya tempatnya ya baru itu baru itu gimana itu tempatnya itu bagus-bagus karena baru ya dia ada ada standarisasi nya juga kan pasti jadi baru tapi mungkin di luar-luarnya masih ada sedikit-sedikit kayak lahan parkir gitu aja sih masih ada kurang nah kalo lu tadi dijelasin kalo villa ini villa yang lu tempat tinggalin ini horror itu jauh dari pemulikan warga emang di tengah hutan apa gimana? iya tengah hutan banget sih enggak ya kebun sih lebih pasnya oke tapi villanya sih bagus besar cuma itu aja aksesnya jauh ya setengah jam oke buat ke depan tuh depan baru ada warung-warung baru tuh iya kalo lu ke diskotik lu seong mobil seong mobil aja jangan malu-maluin berarti berapa orang tuh geng waktu itu geng? kalo 15 bis berarti berapa orang satu bis aja itu lah? kali 50 orang lah satu bis berarti sekitar hampir seribu lebih lah ya iya sekitar segitu disana pun masih ada lagi oh disana masih ada lagi bayar orang sana itu kita latih dulu disana ada yang latih tuh? ada kita ajarin iyal-iyalnya kayak itu tiga lagi lagi off tuh ya? lagi off pasti off kalo ada pon pasti off tuh ya? iya karena ajarnya nasional kan ajarnya negara dan melibatkan supporter juga iya betul nah tadi kan gua sempet tanya tuh perbedaan supporter sekarang sama yang dulu itu seperti apa yang tadi lu jelasin kalau supporter yang dulu itu ya mungkin sekarang lebih dewasa jadi rasis kalo dulu lebih rasis banyak tahun dan segala macem nah harapan lu gimana tuh geng sebagai supporter lama nih yang masih berkembang wah jangan amalah untuk supporter-sporter baru yang sekarang tuh kayak gimana tuh? harapan gua ya tetep semangat sih tetep semangat buat dukung tim kebanggaan kalau kemana-mana tetep jangan lupa awal tujuan tujuan kita tuh ngedukung jangan yang lain-lain kita datang jauh-jauh buat ngedukung bukan yang aneh-aneh jangan sampe ada lagi lah lempar jumroh lempar jumroh rajin-rajin banget sih lu pada iya sampe makan korban jiwanya tengah malem ada suara dulu masih kereta ya kereta itu tengah malem kalau ada Mas Panggadean seterusnya seterusnya Cirebon itu pasti guncang itu tengah malem kacau sih tapi hal-hal gila mudah-mudahan sekarang ini udah gak ada lagi ya kayaknya sih apalagi sekarang kereta emang udah gak boleh ya kita naik udah gak boleh sporter naik kereta iya gak boleh dulu kita sewa satu kereta beberapa gerbong gerbong ke bersamaan namanya kalau Ribbon juga PR juga tuh kalau di kereta tuh ada-ada kejadian kejadian di Cikampek di Cikampek itu samping stasiun masih kayak lapangan gitu tuh karena gerbong terakhir kan udah lewatin apa namanya tempat-tempat duduk itu iya 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 gua di gerbong terakhir kan tiga terakhir itu pada main bola main bola main bola begitu kereta udah ada karena kan disitu dulu transit ya iya 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 nunggu silangan mungkin kereta lewat yang kesini itu pas begitu kereta mau jalan tem itu langsung tem batu banyak melayang bisa di main bola ini nih iya anak-anak sampe ada dua orang yang hampir ketinggalan gila gila terus tapi selama tuh selamat alhamdulillah apa itu yang anak-anak yang turun malah diomelian sama ketum pada saat itu sama korak jangan nyari mati jangan gila inget hal tujuan itu aja sih pada teman gua jangan lupa hal tujuan sampai gua tahu sekarang buat teman-teman juga jangan sampai lupa hal tujuan mendukung iya kita datang itu buat ngedukung bener bukan buat tawuran bukan buat ribut asli asli itu bukan buat mabok-mabokan kita datang buat ngedukung lagi juga kalau dukung mabok apa yang didukung iya yang iya begini aja jangan dah semangat juga kurang ya kagak kagak semangat nah ini bahas tentang yang supporter gak boleh naik kereta lagi ini kan gua sempat baca beberapa artikel ya ini sejarah juga bagi kita bahwasannya waktu itu PT KI ngeberhentiin semua supporter gak boleh naik kereta itu gara-gara ada beberapa gerbong yang hancur semua ya itu hancur semua satu kereta ini kalau gak salah supporter dari Jakarta iya betul itu motor ke Jawa Timur nah itu hancur parah itu ya hancur parah satu gerbong satu gerbong satu kereta satu kereta gila-gila hancur parah itu masih zamannya presiden SBI kalau gak salah sampai segitunya makanya PT KI sampai presiden itu yang ngeluarin apa namanya perda perpres ya perpres iya iya perpres iya gue inget banget itu sedih sih Temm seru banget gerbong kebersamaan itu padahal lo naik kereta tuh asik sampe gua punya temen Temm anak parung panjang ya gue sebutin namanya boleh jengkol sama ada lah temen-temennya tuh ada Temm temennya dia tuh yang buat tahu bacang jualan Temm gila ada yang lewat saking pengen nonton pesija tuh jual bacang jual bacang tapi tuh bacang gak dijual sama tahu buat? ya biar gak lolos dari pemeriksaan tiket jualan oh karena dulu kereta masih kredit-kreditnya iya ada dulu gak tiket tiket kayaknya nomor berapa sekian lah kalau naik kereta dulu yang penting mah pintar-pintar kita aja bener-bener itu sampe segitunya ya cuma alhamdulillah semakin kesini semakin terkoordinir asli asli iya semakin rapi lah semakin rapi apalagi DJ kaya kan gila salut banget gue semuanya terdata banget asli semakin ya beda banget ya kalau jaman dulu ya kayak nonton bola dulu prekasional JP sekarang mau beda sepatu iya udah beda banget lah udah beda nah ini kita balik lagi nih ke cerita lo nih sorry nih gue agak tarik ulur karena memang membahas sporter itu sangat luas banget geng ya betul-betul apalagi di jaman itu sporter masih keadaannya masih yang belum kondusif lah beda sekarang tuh lebih dewasa lebih modern lah ya kan tau yang mana yang baik mana yang baru nah dipon kejadian waktu itu waktu lu pulang nih lu sempet tertinggal lu sempet ngasih informasi ke beberapa temen lu yang ada di samping bahkan ke Corwil pada saat itu iya ini sampe gak ngeh itu gimana cak ceritanya itu karena tengah malem kali ya hmm kecapean gue juga kan tidur lah kalau yang samping gue ini jelas-jelas dia udah bangun dung dan ngehin ngehin iya dia juga pengen minta maafat sama gue oke iya mungkin emang udah biar pelajaran gue juga kali ya gue disana badung dikasih pajaran dah tuh gue pas pulang gajain gue enggak si badung ini kan lu kasih tau ya lu kan dia yang jadat anjibis udah jalan kok gak ada lu ya iya nah itu berarti yang kasih informasi pertama lu ketinggalan siapa tuh gue gak ngerti gue gak tau gue gak iniin lagi gue co soalnya gue masih keberasa sakit kan gue gak cari gue juga gak mau nyanyain orang juga gue anggapnya itu salah gue aja udah iya oke iya dan berarti nih gak tau lu informasi yang lu ketinggalan itu dari mana dari mana iya gak tau gue gak tau nah waktu lu keadaan 5 jam tuh ya di dalam hutan ya iya lu sempet melihat salah satu makhluk yang dimana yang tadi lu jelasin iya tinggi besar hitam iya terus matanya merah iya itu sebesar apa sih eh besar banget tau bukan ukuran orang itu dan matanya itu kayak gimana geng kan lu merah secara visual banget ya merah itu gelap tau oke itu gelap tapi matanya tuh kayak mau keluar merah eh gelap itu tapi itu keliatan banget gue sampe yang kedua itu gue gak berani ngeliat ke atas gue cuma kabur kan tuh udah masih gitu itu langsung buru-buru cebok kabur keluar ah gila sih itu gue gak mau lagi ngeliat itu yang kedua kali matanya itu gue gak mau ngeliat apa yang dirasa waktu lu saat di dalam hutan segera berjalan kaki yang lu pengen yang lu rasain tuh lu pernah gak dikejar-kejar anjing iya pernah lu takutnya deg-degahnya masalah-masalah kayak apa sama kayak gitu sempat ada rasa pasrah gak lu sempat ada rasa pasrah gak pasrah pasti ada karena gue udah gak kuat lari cuman beruntungnya gue gue masih ketemu masjid walaupun sebenernya di masjid itu gak ada orang yang ngaji ternyata iya karena lu sebenernya yang mendengar orang ngaji denger orang ngaji dan lu gak ngendeng iya mungkin itu seorang ngajinya mungkin dari arah yang sebelah sana mungkin yang pertama gue kesana iya 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 dan lu sempat bertanya dong berarti sama pengurus masjid kalau ada yang ngaji gak sebelumnya gak ada dia bilang gak ada dia baru datang baru datang rumah dia mungkin kebetulan dari situ sampai pas pagi itu kan gue mau rajak rumah dia kan rasional aja berarti mungkin masjid yang mana iya iya gue gitu aja tapi melihat salah satu makhluk ketika lu tersesat 5 jam di hutan lintas Sumatera nih ya bener lintas Sumatera itu real banget lu alaminya oke sampai pada akhirnya lu dijemput sama salah satu pengurus lu nah ini unik nih pengurus lu kok bisa tau titik lu di masjid itu karena gak ada lagi tem mungkin gak ada lagi gak ada lagi jarang lu bangunan iya itu aja karena gue lari juga kan udah jauh tem dari titik awal gue dan ini perjualan 3 jam yang tadi gue sempat jelasin ya bener ini lumayan cukup jauh dan ini salah satu akses dimana masih hutan iya informasi handphone gak ada gak ada bisa tau canggih sih menurut iya itulah gue salutnya makasih banget buat semua abang-abang gue iya makasih makasih banyak ini yang pertama kali pakai tuh siapa tadi korwila tuh bang abas ya ada bang abas ada kawang debul korlap kalo gak salah obet atau siapa ya lupa gue ada sekitar 6-5 orang yang perbal gue di mobil interagasi ngertanya tapi gak di main fisik ya iya 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 segera bertanya aja tanya tanya pun ngomelin karena sayang sama gue gue ngerasain itu sampai pada akhirnya lu balik nih ke Jakarta nih lu balik ke Jakarta nih anak-anak pada beli elektronik yang canggih-canggih lu semua bawa ikut ikut pisang iya jangan di tidur deh nah ini perjalanan tahun 2012 ini perjalanan supporter dimana mendukung salah satu tim dari DKI ya iya ini atlet KPI sampai pada akhirnya juara dan ini setelah perjalan pulang Begeng ini mengalami kejadian horor Tepat jadi salah satu jalur lintas Sumatera Dimana lintas Sumatera ini Apa tuh terkenal dengan Begala juga Wah begala lumayan lah Bahkan tapi tadi ceritain tuh Ban bocor aja gak mau berhenti ya Gara-gara itu doang tuh Itu masih siang Apalagi malam tuh Bayangin lah tuh Gimana Krodice tuh tempat Tapi sekarang udah canggih udah datang Sumatera Tapi yang gue bingungnya waktu gue 2 jam itu Gue gak ketemu begal yang lewat Ya apa yang mau dibegal juga ya Paling-paling gue bisa nebeng Siapa aja yang lewat pasti gue timbrungin Oh sempet-sempet Berhenti mobil gak? Gak ada yang lewat waktu saat itu Ada yang lewat gue saat itu kenceng banget Gak mau berhenti Misalnya gue begal kali Karena emang dulu Tentang lintas Sumatera kayak gitu terkenal ya Oke nih geng Thank you banget udah mau berbagi cerita lu Dan ini cerita perdana di besok pagi Tentang perjalanan supporter Dan mengalami kejadian horror nih Gokil Nah buat teman-teman semua Jangan lupa saksikan video kita Di beberapa konten Media sosial juga ada Dan itu ada Spotify Yaitu besokpagi.idv Di Instagram juga jangan lupa kunjungin juga Disitu ada besokpagi.idv juga Nanti untuk lebih jelas dan detail Gue cantumin di kolom deskripsi Gue cantumin di kolom deskripsi Oke Dari gue Indra Kurang lebih yang memaaf Semoga cerita ini bisa mengambil Semoga cerita ini Semoga kalian semua Mendengar cerita ini Bisa mengambil sisi baiknya Dan buang jauh buruknya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jek